Pemirsa memasuki hari kerja usai libur tahun baru ruang kerja kantor bupati dan wakil bupati Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur disegel sejumlah orang tak dikenal. Akibatnya aktivitas kerja di lingkungan kantor bupati pun menjadi terkanggung. Sedikitnya 12 pintu ruangan kerja bupati dan wakil bupati Manggarai Barat termasuk ruangan rapat dikunci oleh orang tak dikenal. Selain menyegel pintu, mereka juga mencoret ruangan kantor bupati dengan menggunakan cat pilok. Atas penyegelan ini suasana rapat yang akan digelar pukul 8 pagi tertunda hingga 2 jam karena sejumlah pintu ruangan bupati tidak bisa dibuka. Bupati Manggarai Agustinus Dula membenarkan ruangannya disegel orang yang diduga ada kaitannya dengan urusan politik menjelang pilgub. Sejumlah barang bukti berupa gagang kunci di sita Polres Manggarai Barat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.